Moderasi ini lebih dari toleransi. Toleransi itu bagian dari moderasi menurut gue ya. Ya jadi kita gak mungkin jadi moderat kalau kita juga gak toleran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Fahad dan Fahmi. Fahad yang mana? Fahad yang ini. Fahmi yang ini. Sama-sama Fah. Sama-sama Fah. Beda ujung. Beda ujungnya aja. Nah ini adalah edisi pertama kita di podcast Titik Tenun. Titik Tenun. Kemarin banyak yang nanya tuh Fahad. Kenapa namanya Titik Tenun? Wah itu panjang ceritanya. Sampai bikin polling di Instagram, di Facebook. Orang-orang ngasih pendapat. Tapi sebelum kesana ada... Tiba-tiba jadi bikin podcast gitu. Oh iya kenapa sih kita bikin podcast? Mungkin kalau orang ada yang berpikir, ah ini ketikutan nih. Pasti bener juga sih. Bener juga sih sebenernya. Karena kan pop culture juga penting ya. Kita untuk ikutin. Karena kenyataannya orang lagi suka itu. Lagi suka makan nasi goreng ya kita kasih makanan nasi goreng. Tapi ya tentunya kan tinggal beda rasa aja kan. Nah kita pengen memberikan rasa yang berbeda di podcast yang kita buat kali ini. Sebenernya gue udah lama sih pengen bikin podcast. Dulu zaman live Instagram gitu. Live Facebook. Itu kayaknya kadang kan ribet ya harus siapin dulu kamera. Terus background dan lain sebagainya. Terus waktu itu mikir kayaknya kalau podcast lebih gampang gitu. Kita tinggal ngomong. Cuman gak segampang itu juga. Tetep butuh persiapan. Jadi udah lama nah baru kepikiran kemarin setelah temen-temen juga. Ya temen-temen disini nih yang ada di belakang layar gitu ya. Mengencourage you bikin podcast. Nah barulah mulai dengan posting foto itu ceritanya. Oh iya. Bikin podcastnya kebetulan ada mic yang waktu itu dipakai buat keperluan lain semuanya. Langsung di upload dan ternyata langsung bersambut gayung dari saya tepatnya. Saya langsung menghubungi Fahad. Karena kebetulan memang saya pun udah lama. Istri itu mungkin istri saya tepatnya. Menyarankan saya tuh untuk bikin konten podcast udah lama banget. Udah bertahun-tahun yang lalu. Cuma saya agak-agak abai gitu ya. Karena saya pikir waktu itu podcast tuh belum in-in amat gitu. Ya jadi akhirnya kepikiran bikin konten podcast. Terus Fahad bilang mau bikin konten juga. Akhirnya saya kontak dia. Dan memang udah lama juga kepikiran nyari partner yang kira-kira pas. Fahad itu sebetulnya kalo dari segi aliran karya itu. Itu beda banget sama ini gue atau saya ya. Ini saya dan gue aja tergantung situasi ini. Ya dengan gue itu beda. Waktu kemarin saya ini orang Sunda yang dulu pernah berpikir bahwa gak mungkin ngomong gue gitu. Oh gak mungkin ya. Ternyata sudah 15 tahun hidup di Jakarta. Mau gak mau ya. Mau gak mau ikut juga dalam arus itu. Arus perguaan. It's okay. Oke terus tadi sampai mana? Sampai akhirnya gayung bersambut. Oh gayung bersambut terus kita. Itu tadi kita beda banget sebetulnya. Beda dalam artian. Dulu waktu ketemu pertama kalifat itu di Melbourne. Terus terang kesan pertama ketemu Fahad itu. Ini orang kok beda sendiri ya gitu. Semua orang selalu begitu. Ini semua orang sibuk ngapain. Dia nulis doang di sana kerjaannya gitu. Nulis terus istrinya juga. Ya tau juga kan maksudnya kita kenal sama istrinya juga di sana terus. Memang dia beda. Terus dia bikin panggung pementasan budaya ya. Tentang kabayan kalau gak salah. Saya gak terlibat waktu itu. Cuma saya melihat dari kejauhan aja. Tapi memang yang lain itu sibuk melakukan yang lain. Sendirian. Nah itu yang dulu pertama kali ingat Fahad. Tapi memang kesibukannya Fahad itu beda banget sama kesibukan saya. Karena saya dulu sibuknya lebih di audio visual. Bikin konten-konten untuk TV nasional. Salah itu TV nasional. Dan Fahad bikin buku yang kemudian jadi best selling books juga di Indonesia. Lama misah. Terus saya tetap ngikutin Fahad juga. Fahad juga mungkin ngikutin saya kalau saya... Ya akhirnya kita lihat masing-masing beda. Tapi akhirnya ketemu di podcast ini gitu. Ya itu dia. Mungkin sudah jodoh gitu ya. Jodoh dalam pengertian. Jodoh berkarya. Dulu juga pas ketemu Fahmi. Sama lah. Kita... Saya ngelihat Fahmi juga punya... Punya ruang yang beda gitu. Gak cuma belajar waktu di Melbourne. Bedanya dulu Fahmi kerja... Saya gak kerja. Saya cuma nulis aja. Saya kerja jangka jarak jauh gitu. Tapi waktu itu pertemuan pertama inget banget di wawancara sama Fahmi untuk kebutuhan di TV nasional itu. Jadi... Oh iya ya. Jadi salah satu... Apa ya... Jadi salah satu figuran. Buat ngasih pendapat soal... Soal pemilu ya kalau masalahnya. Soal pemilu. Pemilu di Melbourne. Seperti apa jalannya. Terus... Ya sejak itu kenal. Kemudian... Berinteraksi. Keluarga kita kenal juga. Main bareng. Dan... Ya sampai sekarang. Terus juga dari kejauhan saya ngeliat Fahmi juga... Beker. Ya ini uniknya gitu nanti ya. Kita mungkin punya... Punya sesuatu yang dikerjain selain dari rutinitas yang... Yang bikin kita harus... Meluangkan waktu. Di rel tertentu. Tapi kita punya sesuatu yang lain. Ya. Nah... Termasuk sesuatu yang lain itu adalah aktivitas Fahmi bikin karya audiovisual. Di Youtube ada channel Manusia Indonesia. Dulu ada berbagai macam hal. Dan akhirnya ya ketemulah di podcast ini. Ya. Terus kita balik lagi deh. Mungkin kalau masalah background kita masing-masing bisa sambil jalan nanti. Seiring konten berjalan kita mungkin akan share juga pengalaman kita. Pandangan-pandangan kita tentang banyak hal. Dan tadi mengenai nama. Awalnya itu kan kita sempat ngusulin. Fahad ngusulin satu nama. Irmajination. Irmajination. Terus terang namanya... Keren sih. Ir, Imaji, terus nation. Biar aneh aja. Iya. Irmajination. Imajinasi ya. Ada pendengaran. Terus ada Imaji, visual. Terus nation itu bangsa. Ini kalau boleh komentar ya. Dulu waktu ngelihat kata itu. Irmajination itu kan Ir pendengaran. Terus Imaji itu kan visual. Visual dari mata kan. Terus terakhir nation bangsa. Saya suka banget. Kenapa? Karena sebenernya kan kalau dalam literatur Islam klasik misalnya. Itu kan di Al-Quran misalnya nih. Kita sama-sama santri. Iya. Di Al-Quran misalnya itu kan selalu disebutkan Sami Amd al-Siro ya. Jadi selalu pendengaran dulu baru pandangan gitu. Jadi kenapa pendengaran? Karena pendengaran kayak gini nih. Ini orang yang di belakang saya bisa mendengar. Orang yang di depan saya bisa mendengar saya. 360 derajat dia. Beda dengan visual. Visual hanya yang di depan kita. Jadi sebetulnya. Substansi pendengaran itu akan lebih banyak. Akan lebih kaya dibandingkan visual. Karena kita hanya. Pernah ada satu riset yang mengatakan bahwa. Kalau kita bisa dengar kita tuh bisa membayangkan. Tapi kalau kita bisa lihat doang. Itu belum tentu kita bisa. Bisa tahu suara gitu. Nah itu juga keistimewaan dari podcast ya. Orang bisa sambil naik motor bisa dengar podcast. Orang di atas kereta bisa dengar podcast. Kalau di motor nggak mungkin dong kita sambil nonton video YouTube misalnya. Nggak mungkin. Tapi intinya dalam kondisi apapun kita masih bisa memasukkan informasi ke kepala kita. Nah itu ear. Imaji visual terus nation bangsa. Karena kita memang kan bangsa yang sedang menghadapi tantangan yang. Yang banyak. Yang banyak. Jadi kita perlu. Jadi kita harus selalu mendiskusikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat ini. Karena kumpulan orang-orang membentuk masyarakat. Kumpulan masyarakat membentuk bangsa. Ya. Sebenarnya ide nya tuh lebih ke. Apa ya. Saya suka sesuatu yang. Sesuatu yang. Sebenarnya bukan pelesetan ya. Tapi. Permainan kata. Permainan kata. Yang orang tuh. Orang itu. Bisa. Bisa ada. Bisa ada. Stimulasi gitu. Stimulasi pikiran gitu. Oh ini begini ya. Oh ini begini. Mungkin interpretasi seorang bisa beda-beda dengan nama imagination. Tapi tadi interpretasi saya tentang imagination ketika denger ya itu tadi. Ya. Nah terus ada titik temu kan. Titik temu sebetulnya gak jauh-jauh dari karya-karya sebelumnya yang pernah saya buat. Misalnya manusia Indonesia. Itu berangkat dari pemikiran bahwa kita itu sudah pasti berbeda. Tidak akan pernah ada orang yang sama. Bahkan dari keluarga yang sistem pendidikan yang sama. Orang tuanya mendidik yang sama. Sekolah yang sama. Anaknya pasti beda-beda. Gak ada yang bisa sama. Nah mungkin karena kita sama-sama di bumi. Sama-sama berada di lingkungan ini ya. Ya kita perlu mencari titik temu aja sih sebetulnya. Bukan fokus pada perbedaannya. Tapi kita dari perbedaan itu justru mencari titik temu. Sehingga kita bisa lebih kolaborasi kalau bisa sekarang ya. Titik temu itu mengingatkan saya sama ide dulu. Saya punya satu cafe namanya Ruang Tengah. Oh oke. Juga ada komunitas namanya Ruang Tengah. Dulu ini pemikiran ini datang waktu mahasiswa di Jogja. Dulu saya kontrak di sebuah rumah. Cukup. Rumah cukup lah gitu ya. Ada lima kamar di sana. Kontrak dengan lima orang teman. Tapi Ruang Tengahnya ini kosong. Nah karena saya punya banyak buku di kamar. Terus ada teman juga yang punya banyak buku. Nah kita kepikiran Ruang Tengah ini kita apain ya. Nah terus buku-bukunya kita taruh di luar. Kita beli rak yang cukup besar. Beli kursi. Kemudian meja. Enggak meja sih kayak bantal-bantal kecil. Terus kita deklarasikan lah bahwa Ruang Tengah ini open for public. Oke. Orang bisa datang baca buku diskusi kalau mau bikin kopi. Mungkin bisa pesen kopi. Enggak cafe bener sih. Tapi bisa lah bikin kopi. Ide nya Ruang Tengah itu sama titik temu. Karena kalau kita bayangkan sebuah rumah. Semua orang tuh bakal ketemu di Ruang Tengah. Katakanlah misalnya di rumah tuh bisa jadi ada konflik. Tapi ayah, ibu, kakak, adik misalnya. Sekonflik apapun mereka akan berpapasan di Ruang Tengah. Bahkan mereka bisa makan bareng di Ruang Tengah dan lain sebagainya. Ruang Tengah adalah ruang penjumpaan. Ruang dimana orang ini bisa menghilangkan dulu. Apa ya. Sisi-sisi personalnya masing-masing. Kemudian ketemu di Ruang Tengah. Mungkin kalau di Ruang. Di Ruang. Di Kamar misalnya. Orang bisa punya rahasia sendiri. Orang bisa punya percakapan sendiri. Tapi ketika ketemu di Ruang Tengah. Mereka harus menjadi. Harus punya sisi yang lain. Supaya bisa ketemu satu sama lain. Sama kayak titik temu gitu. Jadi ketika saya dengar usulan Fahmi juga. Gimana kalau podcast namanya titik temu. Ya sebenernya sama. Pemikiran saya dan gaya saya adalah. Selalu ada di situ. Saya terinspirasi sejak. Ya dulu di Pondok itu belajar satu kata. Wasatiyah itu. Jadi harus. Di tengah-tengah. Harus bisa menarik orang ke tengah. Menarik orang ke tengah itu. Sebetulnya bukan dalam rangka membuat. Segala sesuatu jadi abu-abu. Ya. Tapi untuk mencari titik temu. Bukan mempersoalan. Bukan mendorong orang ke titik tengkar gitu. Ya. Jadi pas dengar usulan Fahmi. Gimana kalau namanya titik temu. Oh keren juga sih. Dan. Ya akhirnya. Karena kita dalam rangka dan gitu ya. Menghormati satu sama lain. Yuk kita. Kita lempar aja deh. Kita polling aja deh ke temen-temen yang ada di. Social media kita. Terus kebetulan. Ternyata titik temu yang. Yang menang titik temu. Eh ternyata. Gampang gitu ya. Karena. Indonesia banget gitu. Indonesia banget. Orang yang milih imagination tuh. Orang-orang yang kayak saya. Yang agak aneh gitu. Yang agak. Yang nyastra-nyastra gitu. Mindstream. Yang agak nyastra. Tapi ada yang bilang juga titik temu tua banget. Oh iya. Imagination tuh milenial banget. Oh iya. Benar juga. Tapi. By the way secara polling kalah lah. Ya. Titik temu yang menang. Sampai ada sebuah komentar. Yang nulis bahwa. Kayaknya titik temu udah banyak deh ya. Nah langsung kita reset tuh. Masa sih gitu. Lalu kita cek. Oh ternyata iya. Sempat kepikiran kita akan ngontak orang yang pernah bikin konten tentang titik. Tentang titik temu. Kita bilang ke mereka. Apa rencana kita. Dan kita mohon izin ke mereka. Untuk. Tetap pakai nama titik temu. Karena kita tahu konten mereka beda. Mereka lebih ke musik. Satu lagi. Hanya satu nama aja. Titik temu. Tapi. Sebenarnya. Channel dia bukan titik temu. Tapi anyway. Setelah kita pertimbangkan. Kita berpikir untuk yang lain. Yang lain. Karena ada. Usulan yang lain juga. Waktu itu. Tanggal. Berapa? 31 Januari atau. Ya. 31 Januari. Ya bener. 31 Januari itu bertempatan dengan hari lahir Nahdlatul Ulama. Nah ini menarik. Saya pesantren di Muhammadiyah. Fahmi pesantren DNU. Jadi secara organisasi mungkin. Kalau berdasarkan. Benderanya. Nyantrinya dimana. Saya jadi Muhammadiyah. Fahmi jadi DNU. Nah waktu itu. Ada satu akun. Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat. Itu punya akun. Pelesetan lah. Bukan ada NU garis lucu. Muhammadiyah garis lucu. Ya. Nah ini ada pemuda jenaka. Pemuda jenaka. Itu adalah akun. Pemuda Muhammadiyah. Versi lucu gitu. Terus. Dia ini komen. Di. Di. Di bawah. Yang kita bikin itu. Dia bilang. Titik temu bagus. Tapi titik temu masih terlalu Muhammadiyah katanya. Gimana kalau titik temu. Oh bagus juga. Itu harusnya titik temu. Nah baru disitu muncul satu kata. Kenapa enggak ditambahin N ya. Kenapa enggak tenun ya. Apa. Bagus juga titik tenun ini. Yang sesuai dengan gaya saya. Permainan kata. Permainan kata itu. Dan ada lompatan pikiran. Yang diciptakan disitu. Terus. Ya gimana enggak titik. Kenapa enggak titik tenun aja ya. Dan kemudian dari situ mulailah. Ditanya ke Fahmi. Gimana nih kalau nawanya titik tenun aja. Sekaligus juga menghormati. Hari lahir NU. Ya. Dan biar gampang diingat 31. Ya akhirnya terpilihlah titik tenun. Walaupun banyak pertanyaan juga. Kenapa namanya titik tenun. Nah itu tadi. Kalau bicara tentang tenun kan. Kita ingat tentang kain pasti ya. Kain itu kan kalau tercerai berai. Dia itu kan kayak gak ada artinya gitu. Tapi begitu kita tenun. Dengan titik yang pas. Maka dia akan menjadi bentuk sesuai dengan. Harapan kita mau diapain apapun itu. Bahan-bahannya. Bisa jadi pakaian A, B. Pokoknya bisa macam-macam. Nah itu pemikiran kita bahwa. Titik tenun ini adalah titik buat kita. Terlibat dalam proses menenun perbedaan itu. Sehingga menjadi sesuatu yang indah. Dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah tenun itu kan satu apa ya. Upaya. Kalau saya waktu itu langsung WA ke Fahmi gini. Tenun itu bekerja dalam sabar untuk menemukan keindahan. Oh iya. Jadi kan kalau kita main ke Lombok bisa. Atau ke daerah-daerah yang menenun adalah bagian dari kebudayaan mereka. Bagian dari tradisi mereka. Misalnya di Baduy. Di Baduy itu ada tradisi. Tenun itu juga budaya Indonesia yang ada dimana-mana ya. Dan Indonesia banget. Kalau kita lihat mereka rata-rata perempuan yang menenun. Menenun itu kerja yang penuh kesabaran. Yang padahal kalau kita hitung secara ekonomi ya. Kalau kita belajar kapitalisme. Ini nggak masuk banget gitu sebagai bisnis. Menenun itu bisa berbulan-bulan gitu. Tapi kalau pas dijual mungkin cuma ratusan ribu. Ini kalau pebisnis mau mengerjakan ini. Ya susah. Tapi saya pikir disitulah keindahan budaya Indonesia. Disitulah keagungan. Apa ya. Keagungan tradisi kita gitu. Mereka bisa bersabar. Kemudian mengerjakannya setiap hari dengan penuh ketekunan. Dan sampai pada satu puncak keindahan tertentu yang. Saya kira. Saya kira. Ininya apa ya. Cara kita mengapresiasi bukan pada bentuk dan warnanya aja. Tapi gimana itu bisa terjadi. Gimana barang tenunan itu atau kain tenun itu bisa selesai. Dan kemudian bisa menjadi salah satu yang dibanggakan oleh. Oleh kita semua gitu. Nah titik tenun adalah sebuah titik. Yang kalau kita bayangkan scene ini gitu ya. Yang dimulai oleh. Ya kan kita nanya mulainya dari mana sih menenun diri. Ya. Bisa dari mana aja sebetulnya. Bisa dari mana aja. Nah terus tadi sempat nyinggung mengenai wasotiyah ya. Tengah gitu. Titik tengah titik. Moderasi. Moderasi. Nah itu Fatni. Bicara tentang moderasi ini sebenarnya. Gue tertarik banget. Karena banyak orang berpikiran. Berada di tengah itu mudah. Mudah. Saya sering mengkritik ya. Pada banyak hal. Saya selalu berusaha menjadi seorang moderate. Pada banyak hal. Ya kecuali hal-hal yang kita memang harus memilih. Hal-hal yang kita memang harus menentukan sikap gitu ya. Misalnya. Kalau kita disuruh pilih A atau B. Ya susah untuk menjadi moderate gitu. Kalau pilihan itu adalah satu mekanisme. Melihat konflik. Saya selalu berusaha untuk menjadi moderate. Menemukan titik tenah. Tenah. Melakukan moderasi. Dan itu bukan kerja gampang. Karena untuk menjadi moderate. Kita harus memahami dua-duanya. Kita harus memahami dulu. Baru bisa. Orang sering mengkritik ya. Oh menjadi moderate itu menjadi abu-abu. Gak jelas. Gak milih A atau gak milih B. Padahal. Ya tapi kan kita harus mengkritik. Kita harus memutuskan pada. Pada hal-hal apa kita harus punya sikap. Yang memilih gitu tadi. Ya. Pada hal-hal apa yang sebenarnya kita perlu mencari moderasi. Dan menurut saya kalau ditimbang. Kalau di. Apa ya. Kalau di. Ya kalau kita. Kita buat perhitungan gitu. Banyakan mana sih yang harus diputuskan. Dan yang harus dimoderasi. Sebenarnya banyakan yang harus dimoderasi. Ya. Ya itu pendapat saya. Mungkin kita juga. Saya selalu ingat dengan. Aksi akrobat di atas tali. Ketika ada orang yang. Melintas di atas tali. Dia megang. Tongkat. Dia itu kan sedang. Memoderasi sebetulnya. Kanan atau kiri. Nah. Untuk menjadi kanan. Atau untuk menjadi kiri. Itu gampang banget. Tinggal. Tinggal gantung sana. Jatuh ke kanan. Atau gantung sana. Jatuh ke kiri. Tapi untuk memastikan. Keseimbangan dia di tengah. Itu perlu. Pemahaman yang luas. Berapa bobot di sini. Berapa bobot di sini. Hingga mendapatkan titik tumpu. Yang seimbang. Terus dia bisa jalan di tengah. Dan menurut gue. Moderasi itu seperti itu. Jadi bukan semata-mata. Karena gini. Sering kali. Ini pandangan pribadi ya. Saya itu agak-agak terganggu. Kalau misalnya. Mungkin di bagian ketidak moderasian saya juga. Kalau misalnya ada orang yang. Moderat akut. Jadi ekstrim moderat gitu. Ekstrim moderat. Itu udah bukan moderat. Ekstrim moderat itu apa. Ketika. Mereka. Itu menilai. Bahwa yang kanan itu salah banget. Atau yang kiri itu salah banget. Dan mereka doang yang benar. Dalam pandangan saya pribadi. Itu justru ekstrim yang lain gitu. Ekstrim moderat. Jadi yang merasa. Dia itu yang paling moderat. Moderat itu buat saya kedewasaan. Kebijaksanaan. Kedewasaan. Kebijaksanaan itu gini. Kebijaksanaan itu gak mungkin muncul. Kalau kita gak punya pengetahuan. Kalau kita sudah. Punya pengetahuan. Kita memahami. Maka. Kita akan jadi bijaksana. Hmm. Nah menjadi moderat itu sebenarnya menjadi bijaksana. Hmm. Masalahnya adalah. Banyak orang yang berusaha menjadi moderat. Berusaha menjadi. Umatan wasato itu. Atau mengaplikasikan. Wasatiyah itu. Tanpa lebih dulu memahami. Hmm. Misalnya tanpa lebih dulu. Memahami itu begini. Ya pada banyak hal ya. Bukan hanya. Bukan hanya. Pemikiran. Bukan hanya agama. Ajaran. Atau. Banyak hal. Katakanlah misalnya. Orang bisa berperang. Antara android. Atau iphone gitu. Apple atau android. Hmm. Ya. Bisa jadi ada kelompok yang muncul di tengah-tengah. Hmm. Alasannya banyak nih. Misalnya. Karena gak mampu beli android. Gak mampu beli apple. Hmm. Ah gua. Ini aja deh. Eh. Apa misalnya. Linus. Nokia aja gini. Nokia kan ekosistemnya lain segi. Menjadi moderat itu bukan menjadi tengah-tengah saja gitu. Hmm. Ini harus tahu dulu gitu. Menjadi moderat adalah sikap. Untuk memahami bahwa android itu oke. Hmm. Ini kelebihannya. Ini kekurangannya. Hmm. Dan diterima. Kemudian tahu juga apple itu ini kelebihannya. Ini kekurangannya. Hmm. Menjadi moderat itu adalah bijaksana dalam menilai gitu. Misalnya. Dan bijaksana itu kan soal. Soal adil juga. Adil itu tahu bahwa oh ini yang bagusnya di sini. Gak bagusnya di sini. Tapi soal jam terbang juga mungkin Fat. Karena kan. Kan gini. Orang untuk mengakumulasi pengetahuan itu kan butuh waktu. Hmm. Pengetahuan dan pengalaman itu butuh waktu. Gak mungkin orang yang lahir gitu. Terus dia bergaul sekali. Langsung. Wah gue moderat gitu. Maksudnya merasa moderat. Atau berpengetahuan cukup. Atau pengalaman cukup. Sehingga dia. Bisa memoderasi pandangannya gitu. Dia butuh jam terbang. Dia butuh waktu. Dan kadang-kadang. Ini juga sering kali. Saya pribadi merasa terganggu. Kalau. Ada orang yang. Karena lingkarannya itu hijrah misalnya. Hijrah. Terus. Orang menjelek-jelekkan orang yang hijrah. Atau bahkan orang yang hijrah menjelek-jelekkan orang yang belum hijrah gitu. Katakanlah. Karena kan. Sebenarnya masing-masing itu sedang berproses gitu. Sedang berproses. Mungkin dalam prosesnya. Seperti seolah-olah mereka itu ekstrim banget gitu. Padahal kan. Pembelajaran itu kan proses yang penuh dengan semangat gitu. Penuh dengan kalau bahasa ini. Giroh gitu. Penuh dengan. Ketika kita baru belajar agama pertama kali. Itu kan ada muncul semangat gitu. Ketika kita belajar komputer pertama kali muncul semangat. Jadi menurut. Gue pribadi sih sebenarnya. Kalau ada orang yang sedang. Berproses dalam ke ekstrimannya itu. Ya biarkan saja gitu. Karena lagi-lagi itu tadi. Moderasi itu mustahil. Dicapai tanpa melalui proses panjang. Dan berlikut. Dan sebenarnya gak ada orang yang pernah bisa. Pada satu titik yang benar-benar moderat. Kecuali tentunya. Kalau dalam Islam. Misalnya tradisi muslim. Misalnya Nabi Muhammad misalnya. Yang selalu mampu memoderasi keadaan dia gitu. Kalau. Gimana Pak? Tidak ada kisahnya Nabi Muhammad melakukan moderasi. Ya. Oh ya. Masuk gitu ya. Waktu ada kabilah-kabilah bertengkar. Untuk. Merasa paling bisa. Merasa paling. Utama. Paling utama. Dan paling berhak. Untuk menempatkan Hajar Aswad di Ka'bah. Itu. Ber. Berselisi. Berkonflik. Nah Nabi Muhammad ini. Karena kita. Karena dikenal pada saat itu. Meskipun usianya masih muda. Sebagai orang yang bijaksana. Dijuruki Al Amin. Beliau punya reputasi. Reputasinya adalah. Tidak mungkin. Ini tidak. Tidak mungkin menyakiti salah satu kelompok. Nah kemudian. Inovasi yang dilakukan adalah. Nabi Muhammad membentarkan surban. Kemudian meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah. Dan membuat orang. Membawa bersama-sama. Masing-masing kabilah. Masing-masing kabilah. Kalau kita lihat proses ini kan. Sebetulnya. Itu tidak mungkin berangkat dari. Dari ketidaktauan. Pasti berangkat dari pemahaman. Bahwa benar semua kabilah ini. Punya. Punya keunggulannya masing-masing. Tapi kan. Kalau caranya. Cara modern gitu ya. Di scoring gitu. Ada scoringnya. Ada skorkannya. Oh ya. Dan di ranking nanti. Siapa yang paling berhak. Ya. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Karena scoring. Atau per-rankingan. Atau judgement mana yang lebih baik. Dan mana yang tidak. Itu bukan sikap seorang moderate. Yang dilakukan adalah. Menghargai semua pihak itu. Dan kemudian. Mengajak. Mereka. Untuk membawanya bersama-sama. Hmm. Nah moderate itu proses. Proses. Untuk. Apa ya. Untuk. Untuk. Di dalam moderasi. Itu ada sikap menghargai. Ada sikap. Apa ya. Ada sikap. Jadi bukan hanya. Bukan hanya menengahi. Bukan hanya. Menarik. Satu pihak. Dan pihak lain gitu. Ketengah. Or. Tidak bisa kita menarik. Itu tanpa. Pengetahuan. Pemahaman. Tentang. Proses. Proses memahami. Proses menenggang rasa. Ya tadi kan misalnya. Ketika. Nabi Muhammad itu. Memutuskan. Untuk. Memberikan kesempatan. Pada. Masing-masing kabilah. Untuk memegang. Sorban itu. Itu kan. Berdasarkan pengetahuan. Nabi. Tentang konstelasi sosial politik. Di situ gitu. Jadi. Bayangkan. Orang sebijaksana apapun. Ketika dia datang. Ke sebuah masyarakat. Dia nggak tahu. Konstelasi sosial politik di situ. Dia nggak pernah tahu. Siapa yang berhak. Megang sorban. Berarti paham gitu. Nabi Muhammad masih muda. Meskipun. Ya. Dalam tanda kutip. Kadang-kadang. Ini lagi. Lagi sampahnya. Atau bukan. Sebagai anak muda. Disalahpahami. Anak muda bisa apa. Belum gitu. Nabi Muhammad juga pada saat itu. Tapi. Memahami konstelasi politiknya. Memahami situasi. Dan kemudian. Memutuskan itu. Ada. Sebenarnya ada menarik. Moderasi ini. Lebih dari toleransi. Toleransi itu. Bagian dari moderasi. Menurut gue ya. Jadi. Kan orang ini. Ya jadi. Kita gak mungkin jadi moderat. Kalau kita juga gak toleran. Toleransi itu secara bahasa. Tolerans gitu. Berasal dari bahasa Yunani. Tolerare. Tolerare itu artinya. Menanggung beban. Jadi. Menenggang rasa. Misalnya. Kita ketemu di sini nih. Kita ketemu di Ciputan. Kita. Gue dari Bintaro. Tadi sore. Misalnya. Lu dari Jakarta. Dari kantor. Kita kan menanggung beban gitu. Menanggung beban. Ya harus jalan gitu. Kemudian misalnya. Gue. Misalnya. Harus. Reschedule beberapa hal. Lu harus berkorban. Ke stasiun MRT. Kemudian. Melakukan banyak hal. Nah. Kita sama-sama menanggung beban. Untuk ketemu di sini. Dalam cara kutip. Kita sama-sama. Jadi. Karena. Kita sama-sama menanggung beban. Ketika kita ketemu. Gue menenggang rasa gitu. Oh. Dia udah. Apa ya. Dia udah jalan jauh. Lu juga menenggang rasa. Udah berusaha. Misalnya. Mengubah. Schedule. Janjinya dan lain sebagainya. Sehingga kita ketemu. Nah. Ketika ketemu. Ketemu di titik tengah. Orang-orang ketemu di titik modera. Orang-orang yang berhasil. Memoderasi ini. Gitu. Ketemu di tengah. Maka. Secara otomatis. Juga akan. Apa ya. Akan bersikap empati. Gitu ya. Akan bersikap. Apa. Penuh kasih sayang. Karena tolerare itu. Toleransi itu. Mensyaratkan itu. Hmm. Pernah gak misalnya. Kalau kita janjian sama temen. Di satu tempat gitu ya. Hmm. Ya kita ketemu yuk di X. Kita ketemu di tengah-tengah aja deh. Terus ketemu di tengah-tengah. Hal pertama yang kita tanya adalah. Gimana tadi. Macet gak. Itu kan sebenarnya kita lagi menenggang rasa. Karena kita peduli. Hmm. Terus temen kita nanya juga ya. Lu udah makan belum. Nah. Sebenarnya kita butuh itu. Butuh situasi-situasi kayak gitu. Buat negeri ini gitu. Buat masyarakat kita. Cuma jadi moderate. Dan menjadi seorang moderate. Itu adalah. Menjadi orang yang memahami. Situasi. Ya dan. Artinya kan. Kita harus terus belajar gitu. Enggak. Itu tadi kembali lagi. Ketika ada orang yang. Apa nama podcast kita. Moderasi aja. Moderasi ntar. Oh ya. Ganti lagi. Ya intinya sih. Ya itulah. Ketika kita ingin menjadi moderate. Tadi. Butuh effort ya. Butuh tenaga. Butuh upaya. Jadi ya. Proses panjang sebetulnya. Makanya mungkin. Lagi-lagi kembali ke tradisi. Kami yang muslim. Itu kan ditarik. Kalau misalnya ayat pertama. Ikro misalnya. Membaca. Proses observasi. Melihat situasi. Setelah itu meramu. Memahami. Dan akhirnya. Diajak berfikir kan. Tata fakarun. Terus. Afalat al-kilun. Dan seterusnya. Kita dipancing untuk berfikir. Berakal. Gitu. Berdasarkan. Asupan-asupan informasi itu. Dari situlah. Kita baru bisa memutuskan. Apa sih yang moderate itu. Nah jadi ketika orang. Sudah menutup dirinya. Maka dengan sendirinya. Dia mustahil menjadi moderate. Dan itu juga kan. Kenapa. Kenapa. Nabi itu. Sangat bijaksana. Karena. Karena melewati proses. Ber. Ber. Pengetahuan. Kan ayat pertama itu. Ikro. Pahami. Ya ikro kan bukan hanya membaca. Tetapi memahami. Mengobservasi. Mengobservasi alam semesta. Jadi syarat untuk bisa menentukan. Nanti misalnya ada ayat-ayat. Hukum misalnya. Ya ini kalau kita. Kalau kita pakai logika urutan gitu. Nanti kan. Ada ayat yang menentukan hukum. Ada ayat menentukan. Misalnya tatanan masyarakat dan lain sebagainya. Sebelum sampai pada. Pada semua itu. Itu kan. Hal pertama yang harus dikerjakan. Kalau pakai logika urutan. Adalah. Berpengetahuan. Ya. Adalah. Memahami dulu. Nah sebenarnya. Makanya. Kalau kita dituntut juga. Jadi umat yang moderat. Umatan yang satu. Itu artinya juga. Terkandung di dalam. Di dalam tuntutan itu. Tuntutan untuk menjadi. Umat yang cerdas. Umat yang berpengetahuan. Umat yang bisa saling memahami. Dan lain sebagainya. Ya. Itu proses yang tidak pernah berhenti kan. Jadi ya. Ya. Termasuk kita ini juga. Itu tadi. Ketika kita udah merasa. Ini kan. Penyakitnya. Manusia itu sebetulnya. Ketika merasa kan. Merasa pintar. Merasa moderat. Itu juga. Itu juga. Merasa moderat juga jebakan juga. Itu juga jebakan juga. Itu juga jebakan juga. Jadi kalau kita udah merasa moderat. Dan karena kita tahu. Merasa paling moderat. Merasa paling moderat. Tadi juga sebetulnya. Ya. Itu justru. Salah satu tanda. Kita harus istighfar mungkin ya. Jangan-jangan ada yang salah dengan diri kita. Tapi intinya. Itu adalah proses yang tidak pernah berhenti. Kita harus menyerap terus. Apa yang ada di sekitar kita. Memahami bahkan. Terus mengoreksi diri kita juga. Dan itu gak gampang. Maksudnya. Upaya untuk terus memberi jarak. Pada sesuatu yang sebenarnya. Sebenarnya mungkin sudah kita simpulkan. Tadi. Jebakan untuk menjadi moderat. Adalah merasa paling moderat. Jebakan untuk menjadi adil. Menjadi soleh. Adalah merasa paling adil. Jebakan menjadi soleh. Merasa paling soleh. Jebakan untuk menjadi bijaksana. Merasa paling bijaksana. Pokoknya kalau kita udah sampai satu titik. Wah gue soleh nih. Wah ada yang salah dengan kita. Wah gue nih moderat nih. Wah ada yang salah dengan kita. Jadi sebenarnya. Kalau gue dulu terinspirasi waktu kuliah. Kita sering baca-baca buku filsafat. Ada satu. Ada satu konsep gitu. Yang diperkenalkan. Seorang filsuf Derrida namanya. Dia memperkenalkan konsep. Difrang. Difrang tuh memberi jarak gitu. Membelu. Jadi. Kalau kita kan. Pengennya. Mencapai sesuatu gitu. Ya tadi misalnya pengen soleh. Pengen mencapai soleh itu. Pengen adil. Mencapai adil. Pengen moderat. Mencapai moderat. Tapi. Si Derrida ini. Memperkenalkan satu. Cara berpikir. Atau satu konsep. Gimana kalau kita selalu punya. State of mind. Yang mengatakan pada diri kita sendiri. Bahwa. Ada sedikit lagi yang belum gitu. Sehingga kita selalu punya cara untuk. Sehingga kita selalu punya cara. Untuk mengoreksi sesuatu. Ya menyisakan ruang. Menyisakan ruang. Dalam diri kita. Supaya. Kita gak. Istilahnya gak ngerasa. Sempurna lah ya. Karena kan kita selalu butuh jarak. Sebenarnya. Kalau terlalu deket. Misalnya kita pengen lihat. Terlalu deket. Gak kelihatan juga. Nah ini juga. Penting juga. Dalam proses. Pembelajaran dan pencarian itu. Ini mungkin penyakitnya. Zaman sekarang ya. Ketika. Internet tuh ada algoritmnya. Terus juga. Jadi kita hanya disajikan oleh makanan-makanan yang kita suka. Kita hanya disajikan oleh informasi-informasi yang kita suka. Kita hanya disajikan oleh. Orang-orang yang kita suka gitu. Padahal kenyataannya. Itu ada orang di luar sana. Itu yang bener-bener. Mereka punya cara pandai yang berbeda. Mereka punya pengalaman hidup yang berbeda. Mereka punya referensi yang berbeda. Mereka punya perjalanan hidup yang berbeda. Pendidikan yang berbeda. Nah algoritm itu kan sebetulnya membuat kluster-kluster. Sendiri tuh. Yang mereka ngomong-ngomong sendiri. Asik-asik sendiri diantara mereka. Dan ketika. Kita terpapar dengan sesuatu yang berbeda itu. Langsung. Terkaget-kaget gitu. Iya. Dulu kan kita berpikir. Wah dunia akan semakin global. Dunia akan semakin global. Artinya semakin banyak pertemuan lah. Ternyata nggak juga gitu. Ternyata. Sekarang ini contoh grup WA lah misalnya. Jujur aja kan. Grup WA itu kan kluster-kluster sebetulnya. Ada kluster A. Kluster B. Terkabung dengan orang yang. Like-minded aja gitu. Like-minded aja. Dan. Akhirnya apa? Akhirnya. Ketika kita ketemu orang yang berbeda dengan kita. Itulah sebabnya. Grup WhatsApp keluarga itu. Nggak seru gitu. Nggak seru. Karena nggak like-minded gitu. Iya karena nggak like-minded. Grup WhatsApp sekolahan itu. Nggak seru. Karena nggak like-minded. Tapi kalau grup WA. Sesama penyuka Barcelona. Ngomongin Barcelona. Wah itu seru banget tuh. Seru banget tuh. Makanya nggak mungkin kali ada grup Barcelona sama Real Madrid gitu. Satu grup gitu. Mungkin nggak sih? Mungkin aja. Ya tapi yang. Ya kan di. Ya kan di. Apa gue ter. Jadi ter pantik gitu ya. Sama pemikiran bahwa internet kan dengan algoritmanya. Membuat kita jadi cepat mendapatkan sesuatu yang kita mau. Informasi yang kita mau. Bahkan Google Map itu membuat kita. Hanya berfokus pada tujuan. Ya kan. Gue jadi mikir. Mungkin itu juga ya. Yang bikin kita nggak siap berbeda gitu. Karena kita jadi. Jadi serba cepat gitu. Hmm. Kalau dulu kan sebelum era. Apa. Sebelum era kecepatan gitu. Sebelum ditemukan berbagai macam yang membuat kita cepat. Sebelum kendaraan begitu ramai seperti sekarang lah. Semua orang sekarang punya motor. Hmm. Dulu waktu kita masih jalan kaki. Untuk mencapai warung itu kita melihat banyak hal kan. Oh iya. Proses melihat banyak hal itu mengajarkan kita perbedaan-perbedaan. Hmm. Gue kemarin baru aja mikir di jalan itu gini. Kapan dulu ya. Kalau lagi jalan misalnya. Sebelum. Secepat sekarang. Dan sebelum sefokus sekarang. Yang penting nyampe sana berapa menit. Lihat Google Map gitu ya. Kita masih punya situasi. Menikmati perjalanan. Hmm. Dulu gue naik angkot lah misalnya. Di angkot tuh kan ngeliatin jendela. Iya. Ngeliatin orang lagi ngobrol. Nanya sopir angkotnya gitu. Nanya gitu. Lihat yang lagi beli ini beli itu. Kita menikmati atau melewati sebuah proses. Iya. Nah kita yang hidup di kota lah apalagi. Hidup di kota metropolitan seperti Jakarta. Itu udah jarang menikmati proses itu gitu. Hmm. Kita bangun tidur. Kemudian naik. Katakanlah naik gojek atau bawa mobil. Fokus ke Google Map gitu ya. Terus tiba di kantor ngerjain sesuatu. Di kantor juga disibukan dengan apa yang kita mau. Pulang gitu lagi. Makan kita cari apa yang kita suka. Hmm. Kita punya sedikit sekali waktu untuk. Apa ya. Untuk dapet hal-hal yang beda gitu dari kita. Ingat gak Fahad? Mungkin kalau di teman-teman yang dari pesantren ya. Mungkin kenal dengan konsep muhaldoroh namanya. Muhaldoroh. Kalau gak salah asal katanya hal-doroh ya. Hadir. Presence gitu. Hadir. Mungkin sekarang itu kita tuh lack of hadir itu. Kehadiran kita pada ruang ya. Pada ruang. Bukan. Bukan pada digitally connected. Tapi pada ruang kita. Makanya. Kenapa namanya muhaldoroh adalah. Upaya kita untuk membuat orang dalam ruangan itu. Untuk hadir pada tempat itu. Tertarik dengan konten yang kita. Sampaikan dalam ruangan ya. Karena konsep dulu kan. Muhaldoroh itu dalam satu tempat gitu. Latihan pidato. Membuat orang hadir gitu. Muhaldoroh itu by the way. Adalah. Mengumpulkan. Para santri gitu. Terus latihan public speaking. Public speaking. Pidato. Bisa latihan. Apapun lah. Tapi intinya adalah. Satu momen dimana. Engaging. Orang-orang dikumpulkan. Untuk engage satu sama lain gitu. Supaya si orang yang di depan itu. Terlatih untuk bagaimana sih. Melibatkan. Membuat orang-orang yang di sekitarnya itu ya. In gitu. Memahami audiensnya. Memahami audiensnya. Kadang-kadang susah juga. Audiensnya ketawa-ketawa. Ngobrol. Gimana caranya. Kita tampil di depan publik lah. Pada saat itu. Untuk. Ya bisa. Mengandalkan itu semua. Gak gampang juga gitu. Apalagi kalau Muhaldoroh Akbar misalnya. Semua orang di. Dikumpulin. Dikumpulin. Lebih susah lagi. Anyway. Tadi kita udah ngobrolin dari titik. Temu ya. Jadi titik. Jadi titik tenun. Terus udah kemana-mana. Moderasi. Namanya titik tenun. Titik tenun. Dan. Oke lah. Titik tenun ini. Ya pada saatnya. Orang akan. Mengenal. Sebuah podcast namanya titik tenun. Yang. Sejarahnya itu bisa dilihat di episode pertama. Iya. Dan terus pertanyaannya tuh. Podcastnya mau ngapain. Mau ngapain sih sebetulnya. Ya itu tadi. Karena. Terus terang kan. Ya kita memahami lah. Bahwa. Buat orang-orang yang di dunia audiovisual. Tau. Satu angle itu. Hanya mewakili satu perspektif. Seperti misalnya kamera. Di depan ini ada dua kamera nih. Sebetulnya untuk mendapatkan perspektif yang. Sempurna. Objek yang di depan ini. Itu perlu memerlukan. 360 derajat. Dari masing-masing senti. Itu ada satu kamera. Dari atas juga. Mungkin kayak google. Apa tuh. Google map ya. Google map yang. 3D nya. Nah. Setiap angle itu. Perlu perspektif. Nah. Karena perspektif kita ini. Kebetulan. Fahad. Walaupun. Berangkat dari dunia. Pesantren. Tapi Muhammadiyah. Dan saya dari dunia pesantren. Tapi NU. Tapi kita dalam perjalanannya. Mengalami banyak hal. Yang membuat kita. Menjadi sangat berbeda gitu. Dan kita harapannya sih. Pengalaman kita yang berbeda itu. Bisa kita bagi. Dan tentunya. Harapan kita juga. Ada interaksi dari. Penonton semua. Dari komentar. Atau mungkin tanggapan-tanggapannya. Tentang konten apa yang bisa dibahas ke depan. Mudah-mudahan kita bisa bahas gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Jangan lupa tulis komentar di bawah ini. Ya. Yang pasti gini. Kalau misalnya. Boleh juga mengajukan pertanyaan. Yang kira-kira ini Fahad dan Bapak Fahami gak bisa jawab. Nanti kita. Kita datangkan. Riset dulu. Bukan. Kita datangkan alinya. Karena ini konsepnya gak mesti begini kan. Karena bisa juga nanti teman-teman mengesulkan siapa narasumbernya. Kita bisa undang mereka juga. Tadinya sih mau. Tadinya sebenarnya sebelum ketemu konsep collab antara saya sama Fahmi. Saya sendiri sebetulnya mikir yaudah bikin podcast sendiri aja. Tapi nanti ngajak teman-teman. Kemudian untuk jadi narasumber. Cuma dipikir-pikir kalau sendirian. Pas nanti bingung ngomong apa. Kan podcast panjang-panjang ya. Podcast bisa sejam. Jadi kita. Ya awkward juga gitu nanti. Karena gak susah. Gak gampang juga ngomong satu arah itu. Tapi kan kalau kayak gini. Kita bisa tak tokan. Dan. Saya menikmati proses ini ya. Tadi kita ngobrol. Ini gak direcanakan. Tiba-tiba. Tanpa teks. Kita tiba-tiba ngomong moderasi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah ini gak akan terjadi. Sendirian. Sendirian. Ini hanya bisa terjadi. Kalau kita punya. Partner. Kalau kita mengawati proses interaksi kayak gini. Oke tadi. Jadi topik. Intinya kita bisa ngomongin apapun. Based on pengalaman dan background kita. Dan tentunya. Kalau udah. Topik-topik yang kita gak ngerti. Kita juga gak masalah tau juga. Walaupun tetap riset ya. Kita akan bisa undang. Undang orang lain juga. Oke Pak. Ada lagi ya kira-kira. Ini. Ya biasalah. Ini sebagai podcast pertama. Kita. Ehm. Belum tau juga frekuensinya seberapa banyak. Tapi mudah-mudahan bisa seminggu sekali gitu. Ya seminggu sekali. Dibantu oleh teman-teman yang ada di sini. Ya. Ehm. Sesimpel mungkin. Ehm. Sengaja kita buat podcastnya ini agak serius. Biar niat gitu. Niat tuh gini. Ya. Kadang-kadang kalau kita buat seada. Ya ini tips juga untuk berkarya. Gaya saya. Dulu saya tuh kalau mau berkarya itu. Selalu berusaha. Kita. Berpikir. Investasi gitu. Misalnya mau. Menulis artikel. Saya beli buku dulu. Ehm. Beli buku yang berkaitan dengan itu. Kadang buku itu mahal. Tapi. Itu membantu kita untuk punya satu kesadaran. Bahwa. I'm in the process of creating something. Ehm. Ehm. Atau misalnya. Jadi. Jadi selalu. Selalu dengan persiapan yang proper gitu. Ehm. Oke. Kayaknya udah. Cukup lama ya. Dan semoga. Yang lama ini. Cukup menghibur. Semoga ada manfaatnya. Semoga ada manfaatnya. Semoga menginspirasi. Ehm. Memberi sesuatu. Karena. Seperti kata. Yang benar itu datang dari Allah. Yang salah diletakkan dari kita. Dari sini. Ini dolce gabana. Hehehe. Oke. Yaudah. Oke. Selamat malam. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.